Dari kota burangan ke diri tercinta, terkumpul beragam tipe-tipe orang yang ingin hidup mulia mati masa syarga. Jamaan dinasih hati, supaya tetap menetapi Quran hadis jantung. Yang tidak menetapi Quran hadis jamaah dengan cara lemah bab wajib masuk surga. Yang tidak menetapi Quran hadis jamaah dengan cara lemah bab wajib masuk neraka. Pokoknya jamaah sejati tidak jamaah berarti hidupnya tidak halal, kafir masuk ke dalam neraka. Jika ada jamaah yang berani keluar dari jamaah berarti halal untuk kita bunuh. Karena orang mortak, hukumnya halal dibunuh. Sehingga jamaah yang fakir ilmu agama merasa khawatir. Kalau hidupnya tidak jamaah, hidupnya di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Hal itu yang membuat jamaah-jamaah wajib belum berani hijrah. Karena selalu didakut-takuti. Tetapi, kotak kudan itu mulai pudar. Tadkala jamaah-jamaah kompak hijrah itu langsung satu kelompok. Bahkan seimam-imam kelompoknya, bukan perindividu orang lagi yang keluar. Terasa bahagia baru sukacita terpancar dari wajah-wajah mereka. Seolah mereka menemukan kebahagiaan baru. Jumlah mereka saat ini bukan hanya puluhan. Bukan pula hanya ratusan. Tapi lebih dari itu. Inginkah kita poin kamu dengan mereka? Ininkah kita? Ngaji lagi mu poin para mereka? Di dalam akal yang unat. Ikutilah rewoni akuat. LD. Seolah. Di Januari 2020. Kondatang. Sampai bertemu di sana. Sampai bertemu di sana.